Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Rahasia umum bagi orang yang mengenal Allah lewat Al-Quran Dan sunnah Rasul lewat akhlak taladan Yang sifat tawadu Maka bedirinya saya dari sini akan mengembaikan sebuah pidato yang berbingkai indah Yang bertema tawadu merupakan rahasia orang yang mulia Kenapa tawadu merupakan sifat kering? Kenapa tawadu merupakan rahasia orang yang mulia tanpa interpensi duniawia? Tiga argumen yang bisa menjawab pertanyaan tersebut Satu, tawadu merupakan sifat ibadur Rahman Yang artinya hamba-hamba dat yang maha pengasih Sifat ibadur Rahman merupakan Sebagai mana Allah berfirman dalam surah Al-Quran ayat Nabiya A'udhu Billahi Minashay�an Rajeem Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ialah hamba-hamba yang maha pengasih Dan hamba-hamba yang berjalan di muka bumi dengan tenang Tidak sombong ataupun tawadu Dan jika mereka dicela oleh orang-orang yang jahil Maka mereka berkata selamat Dengan ayat di atas Jika kita ingin mempunyai sifat Sifat Eh, jika ingin Jika kita ingin mengapai Predikat ibadur Rahman Maka milikilah sifat tawadu Dua, tawadu merupakan etika pergaulan sama muslim Yang merupakan Yang merupakan Sebagai mana Rasulullah SAW bersabda Apabila kita mempunyai sifat tawadu Eh, syaaf Apabila kita Apabila kita ingin mempunyai sifat tawadu Maka Tawadu merupakan sifat yang mulia Menurut kacamata Islam Yang mana Rasulullah SAW bersabda Dengan memiliki sifat tawadu Berarti kita sudah meneradani Ahlak Rasulullah Dan sekaligus Dan sekaligus sudah mengapai kemuliaan Kesimpulannya Dari awal sampai akhir Dengan memiliki sifat tawadu Berarti kita telah meladani Ahlak Rasulullah SAW Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!